Selamat siang Indonesia, informasi pertama kami buka dengan kejadian-kejadian menarik di akhir pekan ini. Mulai dari kisah viral wisuda online dari Nusa Tenggara Timur, sampai prestasi membanggakan tim Indonesia di Paralimpia The Tokyo 2020. Berikut informasinya. Pasangan gana campuran Harisu Santo Leani Ratri Oktila, persembahkan emas kedua bagi Indonesia di Paralimpia The Tokyo 2020. Kombinasi Hari dan Leani mampu ungguli pasangan Perancis, Lukas Masur, Faustin Noel, di partai final 2 game langsung 23-21-2117. Mereka pun keluar sebagai juara ganda campuran SL3-SU5. Sebelumnya, Leani juga berhasil sumbangkan medali emas di nomor ganda putri SL3-SU5 saat berpasangan dengan Kalimatus Sadia. Leani Kalimatus berhasil menumbangkan Cheng Hefang Mahui Gui dari Cina 2 game langsung, 21-18-21-12. Tak hanya menyumbang emas, Leani juga menyambat medali perak di nomor tunggal putri badminton SL4 setelah takluk dari Cheng Hefang asal Cina di partai final. Dengan sumbangan 2 emas dan 1 perak, Adwin berusia 30 tahun ini dijuluki Ratu para badminton. Seorang mahasiswa di Nusa Tenggara Timur hampir tidak mengikuti proses wisuda karena terkendala jaringan internet di kampungnya. Tapi Imel Hwateya sudah kehabisan akal. Ia punya ide kreatif mengakali lemahnya jaringan di kampung halamannya, di Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timur, Tengah Selatan. Dia meminta sejumlah saudara laki-lakinya mengambil 2 batang bambu, lalu disambung. Bambu diberdirikan seperti tiang bendera, dan di ujungnya diikat kantong kresek yang berisi ponsel pintarnya. Ia pun nyalakan hotspot di ponselnya yang tergantung di tiang bambu setinggi 8 meter. Upayanya berhasil. Sinyal bisa ditangkap laptop yang dipakai untuk mengikuti wisuda online. Walaupun jaringan tidak sebegitu mulus, Imel ditemani kedua orang tuanya bisa mengikuti wisuda online dan resmi menyandang gelar SPD. Selamat, Imel Hoteas SPD. Good People masih ingat dengan dua bocah perempuan dari Garut, Jawa Barat ini, Alputri Dewi Ningsi dan Alputri Anugrah, yang telah memulai ikuti sekolah tatap muka. Demi memudahkan aktivitas mereka, kursi roda dan sepeda motor yang telah dimodifikasi khusus diberikan. Beda motor modifikasi ini telah diberi tambahan roda, serta gerobak khusus yang dapat mengangkut kursi roda. Kendaraan khusus ini bantuan dari Kapolres Garut, Jawa Barat, AKBP Wirdanto, Hadi Caksono. Setiap harinya anak kembar yang duduk di kelas 2 ini sangat bersemangat sekolah dan bertemu teman-temannya. Soalnya saat kelas 1 semua dilaksanakan melalui online. Tim Liputan melaporkan untuk NEL.